Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, sungguh di hari ini kita boleh merasakan bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu kita nikmati dalam perjalanan kehidupan kami. Karena itu, mari kita senantiasa memberi diri kita untuk senantiasa hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dan karena itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk selalu hidup bersukutu dengannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita dengarkan puji-pujian ini. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Majulah skar kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapak di surga, kami menikmati setiap kasih yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Menikmati hari pemberian Tuhan, sungguh luar biasa kasih dan penyertaan-Mu. Karena itu, kami pun mau mengisi kehidupan kami dengan berkat firman-Mu yang akan senantiasa menuntun kami untuk selalu menjadi pelitah dalam kehidupan kami. Hikmat-Mu kiranya akan menuntun kami untuk dapat mengerti, memahami setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami baca, kami dengar di saat ini. Inilah doa kami, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak ibu saudara-saudara, firman Tuhan kita di hari ini dalam Lukas 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-38. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa Nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan ini dua pedang. Jawabnya, sudah cukup. Demikianlah firman Tuhan dan tema perenungan kita di saat ini adalah, Bapak ibu saudara-saudara perjalanan hidup manusia tidak terlepas dari perkumulan, tantangan, kesukaran, dan sengsara. Baik dalam hidupan keluarga, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Walaupun dalam hidup kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi ada saja hal-hal yang kita hadapi dalam tantangan hidup ini. Ada sering kita jumpai orang-orang yang tidak menyukai kita, bahkan pula ada yang menolak kita. Namun, Bapak ibu saudara-saudara, dengan pertolongan Allah, maka kita pun mampu untuk menghadapinya. Bapak ibu saudara-saudara, dari bacaan kita saat ini, Yesus memperingatkan mereka bahwa tidak lama lagi, mereka akan berada pada masa yang sukar. Masa yang jauh berbeda dengan keadaan mereka saat ini. Yesus akan memasuki penderitaan yang harus ditanggungnya. Kata Yesus dalam bacaan kita di ayat yang ke-37a, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan dihitung sebagai pemerontak. Ini menunjukkan bagaimana Yesus harus menderita dan mati dengan cara yang harus ditanggungnya. Ia akan terhitung di antara pemerontak-pemerontak, cara mati yang tidak wajar dan tidak manusiawi, sama seperti seorang penjahat yang melakukan kesalahan yang sangat besar. Dan ini harus digenapi oleh Yesus. Sebab itu, ia mengingatkan banyaknya tantangan dan pergumulan yang nanti akan mereka hadapi. Mereka tidak boleh beranggapan akan menjalani kehidupan dengan nyaman dan mudah, sebab sesungguhnya keadaan akan berubah. Pada saatnya mereka akan menderita seperti yang Yesus alami. Hal ini harus mereka sadari bahwa musuh akan lebih beringas sehingga mereka perlu mempersenjatai diri. Mengapa? Karena keadaan tidak lagi aman. Sampai orang harus mempersenjatai diri dengan menyandang pedang. Tetapi bagi Yesus, dua pedang sudah cukup. Yang kita bisa lihat di ayat yang ke-38, sungguh pun tidak sebanding dengan jumlah murid Tuhan Yesus. Ia hendak mengajarkan murid-muridnya agar mereka mempersenjatai diri bukan dengan senjata duniawi, tetapi dengan senjata sorgawi, yaitu pedang roh. Karena Yesus yang menderita penderitaan banani, maka mereka harus mempersenjatai diri. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara firman ini pun mengajarkan kita untuk kita memelihara iman kita kepada Yesus Kristus, menuntun kita untuk mempertahankan iman kita, dan terus hidup berdasarkan iman tersebut. Karena ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi berbagai masalah dan penderitaan dalam hidup ini, kita akan terus belajar dan terus membangun iman kita untuk selalu hidup, dengan sikap kerendahan hati, ketaatan, dan kesetiaan kita kepadanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Ya Bapak di surga, mengucap syukurlah kami kepadamu ketika kami boleh diberi waktu oleh Tuhan membaca, merenungkan firmanmu yang senantiasa mengarahkan kehidupan kami, supaya kami tetap senantiasa hidup setia, hidup taat kepada Tuhan, dengan selalu memperlengkapi diri kami untuk selalu hidup dalam kebenaran firmanmu. Dan kami akan percaya Tuhan pun akan selalu memelihara akan setiap langkah kehidupan kami, terlebih kursus untuk kehidupan kami di sepanjang hari ini, lewat pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan dengan segala harapan kerinduan kami. Kami akan percaya penyertaan Tuhanlah yang akan selalu menuntun kami semua, baik pribadi dan keluarga kami masing-masing. Bahkan kami juga senantiasa membawa dalam doa ketika ada saudara-saudara kami yang dalam bergumul, baik dalam gumul sakit, duka cita, berbagai permasalahan hidup, kami mohonnya Bapak di surga, biarlah Tuhan akan senantiasa memulihkan mereka, memberikan penghiburan, kekuatan, kesehatan, agar mereka boleh melihat bagaimana kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan bagi mereka juga yang bersuka cita, lewat umur panjang dan juga berkat-berkat lainnya, Tuhan juga senantiasa berkati setiap harapan kerinduan mereka ke depan. Dan kami akan percaya hidup kami di sepanjang hari ini, itu semuanya adalah mengendalinya Tuhan, Tuhan akan menjaga, menolong kehidupan kami di sepanjang hari ini. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara Saudara untuk kerenungan harian kita di hari ini, mari kita senantiasa memberi waktu diri kita untuk senantiasa hidup dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan terus menjadi orang-orang yang akan membawa berkat sukacita dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan memberkati, shalom, damai di hati. Terima kasih telah menonton!